Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sama ini anak ya Sedu Ini bang anak ya Ini ya Ini kusat Bisa kemati Sama Sama-sama Sini Pedagangnya Sini-sini Pedagangnya pintar bahasa Indonesia Pintar bahasa Indonesia Sama-sama Kalau nanti latan lagi Insya Allah Insya Allah Umrah Indonesia Sama-sama Iya Khalas Ini Umrah Cibu anji Moya anji Muzuh anji Kullan Alatun 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 Pedagangnya pintar bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subahul khair Selamat pagi Pemirsa Youtube yang setia Alhamdulillahirrohmanirrohim Di pagi hari ini Saya berada di Kota Mekah Tepatnya Saya berada di kawasan Wisata religi Yang ada di Kota Mekah Jabal Rahmah Salah satu Tempat wisata Tujuannya Jamaah Umrah Ataupun Jamaah Haji Ketika berada di Kota Mekah Secara khusus Kali ini Masyawi akan berbagi Suasana terkini Yang ketika Jamaah Umrah Dari luar Sudah memasuki Kota Mekah Untuk melaksanakan Ibadah Umrah Masya Allah Alhamdulillahirrohim Mbis-bis Sudah memenuhi Di kawasan Wisata yang ada di Jabal Rahmah Yang ada di Kota Mekah ini Jabal Rahmah Salah satu tujuan Wisata religi Jamaah Umrah Khusususnya Atau Jamaah Haji Karena di Jabal Rahmah ini Ada nilai sejarahnya Yaitu Pertemuannya Hawa Adam dan Hawa Sekaligus Jabal Rahmah ini Termasuk Masuk kawasan Arafah Dimana Jamaah Haji Melaksanakan inti Daripada Rukun Haji Dan Jabal Rahmah itu sendiri Dan Jabal Rahmah itu sendiri Saat ini Bisa kita lihat Masya Allah Banyak dikunjungi oleh Jamaah Dan sebelum saya mengunjungi Saya akan melihat Bis-bis yang parkir Kira-kira ini dari negara mana saja ya Perkiraan Dari berbagai negara ya Yang sudah memasuki Arab Saudi Atau Kutah Mekah Yang melaksanakan Ibadah Umrah Nanti saya akan Pertanya-tanya ya Ini mungkin dari Negara-negara Assalamualaikum Minfen Kantri 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 Balat-balat Maghrib Maghrib Oh Ini dari Maghribi Maroko Maroko ya Ini dari Maroko Dari Maghribi Maghribi Anda Indonesia Masya Allah Masya Allah Masya Allah Akhwan Alhamdulillah Alhamdulillah Maghribi dahil ketiri Di Mekah Amra Masya Allah Syukran Salah satu jamaah Dari Maghribi Dari Maroko Ini Nanti saya akan Tanya lagi Ini bis-bisnya Sudah banyak yang parkir Padahal ini Sudah menjelang siang Sebagian jamaah Sudah Pergi dari sini Dan Kalau kita lihat Di sini Banyak yang tidak Menggunakan masker Tidak masalah ya Karena di Arab Saudi Sekarang sudah Dilonggarkan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sama ini Anak ya Sudah Ini Bang Anak ya Ini ya Ini Kusat 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 Sama 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 Sini Pedagangnya Sini Pedagangnya Pinter Bahasa Indonesia Pinter Bahasa Indonesia Sama Sama Kalau Tidak Lagi Insya Allah Insya Allah Umrah Indonesia Lissa Masya Pedagangnya Pinter Bahasa Indonesia Ini Nanti Dibeli ya Kalau jamaah Umrah Indonesia Malaysia Singapura Datang ke sini Dibeli nanti Abuyahnya ini Oke Syukra Surabaya Saudi Arabia Masya Allah Ini Pedagang asli Saudi Arabia Qureshi Masya Allah Al Qureshi Masya Allah Masya Allah Jadi Sudah Rame ya Sudah Rame Ya Allah Ya Rahman Ini Bikin Apa ya Terus Bikin Terharu Jadi Merasa Gimana ya Kalau melihat Ini sudah Banyak Pengunjung Sedangkan kita Melihat Indonesia Belum ada ya Masya Allah Jadi Kapan Indonesia Datang Mudah-mudahan Nanti Pemerintah Segera Lobi-lobi Pemerintah Arab Saudi Segera terkabul ya Sehingga Bisa Berkunjung Ketempat ini Ini Saat ini Yang Terbaru Kabar dari Masawi ya Suasana Arafah Sekarang Di awal-awal Bulan November Atau Ini Setepatnya Ini tanggal 11-12 November Atau tanggal 11 November Tepatnya Ini Ini Baju top Bekas ini Siktaria Berapa 6 real Aduh Ini pintar Bahasa Indonesia Ini 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 Yang saya Wawancara Tadi Dari Maghribi Dari Maroko Dan ini Bisa dipastikan Ini Jamaah Dari Bangladesh Assalamualaikum Waalaikumsum Bangladesh Oh Insyaallah Ini Jamaah Dari Bangladesh Sekarang Aduk Ini Jamaah Dari Bangladesh Sedang Belanja Ini Jepan ini Jamaah Dari Bangladesh Sedang Belanja Murah 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 Ini Insyaallah Ini Mengingatkan Kejadian Sebelum Corona Pedagangnya Sudah Ramai Disini Insyaallah Ini Pasar Dadakan Pasar Tumpah Yang ada Di Arafah Tempatnya Di Jabal Rahmah Dimana Tempat ini Ada nilai Sejarahnya Nilai Sejarahnya Adalah Konon Disini Tempat Pertemuan Adam Dan Hawa Di Atas Sana Itu Tempat Pertemuannya Adam Dan Awa Insyaallah Abarakallah Ini Jamaahnya Aduh Kayak Pasar Tumpah Di Arafah Pasar Tumpah Tadi Sudah Ada Jamaah Dari Maghribi Maroko Bangladesh Kemudian Ini Ini Dari Bahrain Ini Kayaknya Ini Dari Jamaah Dah Bahrain Jamaah Dari Timur Tengah Abu Asyara Abu Asyara Masyaallah Disini Abaya Ada Dijual Ini Abaya Abaya Berapa Ini Berapa Berapa 30 30 Bisa Pinter Bahasa Indonesia Jamaah Indonesia Lissa Alatul Murah 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 Ini Ini Seratus Ribu Seratus Ribu Katanya Ini Yang cepat Jualan Disini Pinter Bahasa Indonesia Ini Artinya Menunjukkan Memang Mereka Sengaja Mempelajari Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Khusususnya Karena Orang 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 Malaysia Indonesia Sering Belanja Ya Ini Suasananya Dan Dari Sini Pedagang Di Sini Banyak Dari Kalangan Orang Arab Ya Insyaallah Saya Akan Mengintip Naik Ke Atas Mencoba Untuk Melihat Insyaallah Ini Pedagang Pedagang Suasana Di Jabal Rahmah Dan Tentu Saja Kalau Sudah Seperti Ini Kan Perekonomian Mekah Ini Semakin Bergeliat Kembali Contohnya Ini Ini Saya Akan Sedikit Naik Ini Adalah Tangga Permulaan Menapaki Jabal Rahmah Jabal Artinya Gunung Rahmah Adalah Kasih Sayang Artinya Gunung Kasih Sayang Berang Bahaya Di Kota Mekah Dan Ini Adalah Salah Satu Wisata Religi Yang Biasa Di Wajib Dikunjungi Oleh Jamaah Umrah Atau Jamaah Haji Yang Ada Di Kota Mekah Ini Suasana Terkini Saat Ini Di Bulan November 2021 Jadi Sudah Kembali Bergeliat Masya Allah Bukan Saja Mereka Berkunjung Ketempat Bersejarah Ini Akan Tetapi Mereka Leluasa Berbelanja Belanja Di Sini Terserang Murah Dibandingkan Di Pertokan Pertokan Karena Disini Adalah Bebas Pacak Tanpa Di Punggut Pacak Ya Saya akan Mencoba Naik Ke Atas Bagaimana Keadaan Di Atas Bismillah Allah Akbar Ini Kawasan Jabal Rahmah Saya akan Menapaki Ke Atas Begitu Pula Di Tangga Tangganya Ini Juga Banyak Orang Yang Jualan Ini Mengingatkan Mengingatkan Kejadian Jabal Rahmah Sebelum Corona Ada yang Jualan Jam Masya Allah Barakallah Saya akan Naik ke atas Untuk melihat Jabal Rahmah Ini Sekaligus Ini Membawa Para penonton Saya yang Belum Pernah Ke Jabal Rahmah Ataupun Mengenang Kembali Jamaah Yang Yang pernah Kesini Suasana Terkini Beliau Beliau Atau Mereka Mereka Yang pernah Kesini Tentu Saja Ingat Tempat Ini Jabal Rahmah Dimana Di Tempat Ini Nabi Adam Dan Hawa Dipertemukan Kembali Oleh Allah Yang Sekian Tahun Terpisah Karena Diturunkan Oleh Allah Dari Surga Di Dunia Ini Dan Di Pertemukan Kembali Di Jabal Rahmah Di Atas Sana Ada Tugu Atau Monumen Sebagai Tanda Di Puncak Dari Jabal Rahmah Bukit Kasih Sayang Dan Sekaligus Di Jabal Rahmah Ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melaksanakan Qutbah Wukuf Di Jabal Rahmah Di Gunung Kasih Sayang Yang Ada Di Arfah Dan Jabal Rahmah Ini Termasuk Bagian Dari Arafah Dimana Jemaah Haji Melaksanakan Inti Daripada Rukun Haji Assalamualaikum Minfen Irak Yang sudah Saya Temukan Umroh Irak Kemudian Di Maroko Maghribi Bangladesh Ini Belum Jemaah Indonesia Belum Malaysia Belum Kalau Nanti Sudah Datang Ramai Disini Jadi Jabal Rahmah Ini Tidak Terlalu Tinggi Jadi Tidak Terlalu Tinggi Sehingga Kalau Naik Ke Atas Ini Tidak Perlu Butuh Waktu Lama Kurang Lebih 3 Menit Sampai 5 Menit Sudah Mencapai Puncak Puncak Jabal Rahmah Kondisi Terkini Jabal Rahmah Yang ada Di Kota Mekah Yang saat Ini Sebagian Umroh Dari Luar Memasuki Kota Mekah Ini Hah Lala Ini Ini Tukang Foto Ya Hati Hati Dengan Tukang Foto Seperti Ini Karena Kita Nanti Dipaksa Dimintain Uang Ini Jabal Rahmah Dari Ketinggian Ya Saya akan Lihat Ke bawah Lagi Nah Ini Butuh Waktu Sekitar 3 Menit Sampai 5 Menit Untuk Menapaki Jabal Rahmah Kota Mekah Dari Ketinggian Seperti Ini Pedagang Pedagang Tadi Yang Di Bawah Dan Saat Ini Saya Berada Di Puncak Begitu Di Puncak Ini Ada Yang Berjualan Kita Sudah Berada Di Puncak Jabal Rahmah Ini Jamaah Dari Bang Lada Sepertinya Ini Di 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 Jabal Rahmah Ini Ya Kalau Berdoa Seperti Ini Di Perbolehkan Disunahkan Tidak Apa-apa Berdoa Dimanapun Berada Diperbolehkan Asal Berdoa Itu Menghadap Ke Qiblat Ini Dari Bangladesh Jamaah Jadi Masjidil Haram Atau Ka'bah Tepatnya Disana Jadi Para Jamaah Yang Berdoa Ini Menghadap Qiblat Yang Didak Berdoa Disini Adalah Menghadap Ketugu Ini Ini Dilarang Didak Berdoa Dimanapun Kita Berdoa Disunahkan Karena Doa Bagian Daripada Ibadah Dan Sekian Tayang Kali Ini Tentang Suasana Terkini Yang Berada Di Jabal Rahmah Salah Satu Tempat Wisata Jamaah Umroh Ataupun Jamaah Haji Yang Ada Di Kota Mekah Dan Jamaah Umroh Jamaah Haji Biasanya Wajib Berkunjung Kesini Karena Ini Termasuk Salah Satu Sejarah Yang Ada Nilainya Terah Nilai Tingginya Bukan Saja Pertempuan Dan Hawa Disini Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Melaksanakan Khutbah Wukuh Haji Atau Wukuh Di Arba Mudah-mudahan Tayangkan Ini Bisa memberikan Awasan Manfaat Para Pemirsa Semuanya Jangan Lupa Apabila Kalian Suka Selamat Share Kemudian Sosial Seperti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh